Halo selamat berjumpa kembali dengan saya disini di indokuliner hunter pada hari ini sobat-sobat saya akan memasak kepiting ya kepiting kimchi itu kepiting dengan bumbu kimchi Hai ini kepitingnya saya sudah potong-potong ini ya ke kakinya sini eh udah saya geprek memarkan dan ini masih banyak dan mau saya memarkan satu-satu ininya ini eh pecapitnya agak keras supaya gampang dimakan bisa memakan itu Hai oh ini kan lembut nih Aduh hancur sekali ini aku pitingnya sebetulnya enggak begitu keras piting lunak hahaha ini capitnya Oh dagingnya keluar dan ini kepiting ini sebetulnya kepiting apa ya Hai pengusaha penting laut ini jadi kalau dia ke darat sebentar mati dia jadi tidak hidup di dua alam ini dia hanya hidup di air aja ya kepitingnya kepiting memang satu satu alam ya nanti mungkin yang alam keduanya itu alam penggorengan hehehe jadi satunya dia hidup di air kemudian dia hidup di penggorengan ini simpel nanti bumbunya pakai kimchi jadi enggak banyak macam bumbunya ah Aduh 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 hancur banget Hai gampang sekali ini tulangnya kecil ini udah ada yang lepas ini kalau kata orang sih kepiting apa ya korea apa ya kepiting korea ini dan kepiting ini memang lunak ininya ya tulangnya dan saya pernah lihat kepiting ini di korea itu dibuat itu dibuat kepiting fermentasi di fermentasi kak di fermentasi dengan bumbu dan kecap kalau nggak salah itu nanti dimakan itu namanya eh apa kalau nggak salah eh ganjang-gejang ganjang-gejang tuh makanan korea ini kepiting mentah seperti ini nanti dia eh fermentasi di dalam toples atau di dalam tempat dengan bumbu-bumbu dan itu tidak dimasak yang mentah nanti dia dagingnya tuh meleleh setelah dua hari itu dagingnya halus udah bisa dimakan itu namanya ganjang-gejang nah ini kepitingnya udah siap dan kita siapkan bumbu-bumbunya nah ini bumbu-bumbunya untuk membuat kepiting kimchi nah ini daun salam daun jeruk jahe 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 yang besar ya makanya saya pakai banyak kurang bau ini jahe nya dan ini cabai rawit yang dipotong-potong jadi supaya pedas jadi saya agak agak banyak nih pakainya biar mantep dan ini eh ini kimchi ya kimchi yang dulu saya buat ini kimchi yang dulu saya buat ada videonya jadi untuk melihat bagaimana proses pembuatan kimchi nya silahkan dilihat video yang lalu ya yang lalu saya buat nah ini sudah di fermentasi ini kimchi nya udah berapa hari ya udah lama kurang lebih beberapa minggu saya taruh di kulkas dan ini nanti saya pakai sebagai bumbunya untuk bumbu masak kepiting nanti saya potong-potong karena ini kan panjang ya waktu dulu saya memang panjang-panjang ini kimchi yang tradisional modelnya belum dipotong nanti saya potong-potong nah ini bumbunya jadi simpon dalam kimchi ini sudah komplit ya bumbunya dulu coba di cek videonya ada bumbu apa aja dalam kimchi ini udah komplit jadi kita tidak usah menambah yang lain-lainnya sekarang kita waktunya memasak ya nyalakan dulu apinya apinya sudah nyala tuangkan sedikit minyak sedikit aja ini masukkan kepitingnya nih sudah dicuci bersih sudah digunting juga ini kaki-kakinya yang yang memang agak sudah kepanjangan kita masukkan tunggu beberapa saat sampai kepitingnya agak layuk terlihatnya agak ribet ya karena ini banyak sekali panjang-panjang ini kaki-kaki kita masukkan air jadi sepitingnya direndam dulu dengan air terima kasih sampai nanti terlihat setengah matang baru kimcinya dan bumbu-bumbu yang lain dimasukkan nah ini kepitingnya sudah setengah matang kita mulai masukkan bumbu-bumbunya jahe bawang eh bawang jahe daun jeruk daun salam dan sampai rawit jahe ini sama daun jeruk daun salam hanya untuk menghilangkan amis aja ya sengaja ditaruh bumbu seperti ini ini sudah berubah warna tadinya ungu sekarang sudah mulai merah dan mulai orangnya nah di harumnya sudah tercium dari daun-daun ini dari jahe dan ini kimcinya termasukkan ini saya satu 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 belah itu ya satu belah sawi itu yang kimci itu satu belah cukup ini sudah banyak ya kimcinya dan setelah ini kita tunggu sampai matang wah warnanya sudah merah dari kimci juga dari pitingnya waduh ini sudah mantep ya waduh ini sudah mantep ya kelihatannya sudah merah membara kepiting kimci iya itu dia ini dia kepiting kimci nah ini sobat semua kepiting kimci sudah mulai matang waduh ini warnanya cantik sekali merah ini pasti pedes mantep kita matikan apinya ya sudah matang dan kita sajikan nah ini kepiting kimci sudah matang ya kepiting kimci sudah matang mantap ersch 들어가 nah ini saya tina Terima kasih telah menonton